Intro Salam Kanal Hukum Berjumpa kembali dengan saya R. Andi Wijaya Pada hari ini saya akan merangkan terkait dengan kontroversi rancangan Undang-Undang Pertanahan yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Poko Agraria Jika kita baca di dalam Undang-Undang Poko Agraria tentu akan kita sandingkan dengan rancangan Undang-Undang Pertanahan yang hari ini memang sedang digodok oleh DPR Ada beberapa pasal kontroversial yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Poko Agraria yaitu terkait dengan hak guna usaha Hak guna usaha yang diatur di dalam Undang-Undang Poko Agraria ada aturan terkait dengan jangka waktu Jangka waktu di dalam hak guna usaha di dalam Undang-Undang Poko Agraria diberikan kepada badan hukum ataupun bukan badan hukum yaitu selama 25 tahun dan juga dapat diperpanjang selama 35 tahun Tapi jika kita lihat di dalam rancangan Undang-Undang Pertanahan terkait dengan jangka waktu itu diberikan selama 35 tahun diperpanjang 35 tahun dan dapat dilakukan perpanjangan kelembali selama 20 tahun Artinya apa? Memang secara filosofis hukum ada pertentangan yang sangat kuat antara Undang-Undang Poko Agraria dengan rancangan Undang-Undang Pertanahan yang hari ini sedang digodok oleh pemerintah dan hal inilah yang mengakibatkan banyak sekali pertentangan Kami dari praktisi hukum tentu berpandangan bahwa harusnya setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPR ataupun yang diajukan oleh pemerintah tentu dia harus merujuk atas Undang-Undang yang memang sudah mengatur di dalam peraturan sebelumnya Karena Undang-Undang Poko Agraria adalah Undang-Undang Payung Hukumnya artinya rancangan Undang-Undang yang dibuat oleh DPR terhusus yaitu Rancangan Undang-Undang Pertanahan harus sejalan dengan Undang-Undang Poko Agraria tersebut Namun jika kita baca ternyata Rancangan Undang-Undang Pertanahan yang dibuat oleh DPR itu tidak sejalan dengan semangat Undang-Undang Poko Agraria yang sudah mengaturnya terkait jangka waktu dan hal inilah yang menjadi salah satu pasal kontroversial yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan di satu sisi juga jika kita baca di dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan juga mengatur terkait dengan hak milik Rarusun hak milik Rarusun ini adalah hak milik yang ditujukan untuk pengaturan hak milik atas unit-unit apartemen atau properti jika kita lihat di dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan hak milik Rarusun ini bisa didapat dan diberikan kepada warga negara asing padahal jika kita baca di dalam Undang-Undang Poko Agraria bahwa yang berhak dan yang punya hak atas hak milik adalah hanya warga negara Indonesia sementara di dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan khusus terkait dengan hak Rarusun itu diperbolehkan orang asing untuk memiliki properti yang ada di Indonesia artinya apa? Rancangan Undang-Undang Pertanahan ini juga tidak sejalan dengan Undang-Undang Poko Agraria yang sudah mengatur bahwa orang asing memang tidak boleh punya hak milik di Indonesia tapi di dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan ini justru hak milik atas Rarusun itu diberikan kepada orang asing nah beberapa persoalan inilah yang tentu juga merupakan bagian kontroversial yang memang banyak diprotes oleh masyarakat termasuk juga banyak praktisi hukum yang menganggap bahwa Rancangan Undang-Undang Pertanahan ini juga dianggap tidak sejalan dengan Undang-Undang Poko Agraria yang ketiga yaitu terkait dengan adanya pasal terkait dengan pengadilan pertanahan pengadilan pertanahan yang ada di dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan ini dia akan mengatur terkait dengan tindak pidana pertanahan terkait dengan perdata di bidang pertanahan dan yang ketiga yaitu terkait dengan penyelesaian di pengadilan Tata Usaha Negara disini juga jika kita lihat sebenarnya pengadilan pertanahan yang akan dibentuk dalam Rancangan Undang-Undang Pertanahan ini juga sebenarnya bukan terobosan hukum karena yang namanya terkait dengan penyelesaian di bidang pertanahan ini memang sudah diakomodir dan sudah ada di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku jika seseorang ingin bersengketa memang ada jalur hukumnya yaitu jalur hukum di bidang pengadilan Tata Usaha Negara dan juga di bidang perdata terkait dengan sengketa pertanahan dan hal ini menurut saya sebagai praktisi hukum adalah sebuah rancangan peraturan perundang-undang terkait dengan pengadilan pertanahan ini dia hanya mengikuti terkait dengan apa yang sudah berjalan dan berlaku pada saat ini tapi memang pemerintah berkeinginan agar dibuat ruang khusus atau kamar khusus di bidang peradilan sehingga persoalan-persoalan di bidang pertanahan ini dia bisa diselesaikan secara khusus seperti adanya pengadilan hubungan industrial atau pengadilan niaga dan yang terakhir saya sebagai praktisi hukum berpandangan bahwa terkait dengan rancangan undang-undang pertanahan ini jika kita lihat memang ada banyak sekali pasal-pasal yang kita anggap bertentangan dengan undang-undang pokok agraria karena apa sudah sewajarnya peraturan perundang-undangan itu dibuat harus melihat dengan payung hukum yang lebih tinggi yang ada yaitu undang-undang pokok agraria kalau ada peraturan perundang-undangan atau rancangan peraturan undang-undangan yang dibuat oleh pemerintah itu ternyata dia bertentangan dengan payung hukum yang telah ada yaitu rancangan undang pokok agraria maka tentu hal ini kita anggap adalah peraturan perundang-undangan atau rancangan perundang-undangan ini adalah undang-undang yang kontroversial dan memang kita sebagai praktisi hukum beranggapan bahwa ini adalah rancangan undang-undang yang tidak sejalan dengan undang-undang pokok agraria dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa harusnya undang-undang rancangan peraturan perundang-undang pertanahan ini adalah rancangan undang-undang yang menguatkan undang-undang pokok agraria apa-apa yang belum diatur di dalam undang-undang pokok agraria harus diatur di dalam rancangan undang-undang pertanahan tapi bukan justru membuat peraturan yang justru dia bertentangan dengan rancangan undang-undang pertanahan yang baru ini bertentangan dengan Undang-Undang Poko Agra yang telah ada. Sekian, terima kasih. Demikian pembahasan saya terkait dengan rancangan Undang-Undang Pertanahan. Sampai berjumpa kembali di lain kesempatan.